Disini ada soal tentang persamaan pangkat tinggi atau polinomial. Untuk mengerjakan polinomial yang pertama kali harus kita cek adalah kita cek apakah A sama dengan E, B sama dengan D. Jika iya, cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita lihat disini A-nya 1, E-nya 4. Disini dari A-A saja tidak sama dengan E, maka dia bukan persamaan polidromik. Jika dia bukan persamaan polidromik, kita mengerjakannya dengan cara Horner. Kita masukkan koefisien nilai X-nya. Disini koefisiennya 1, min 2, 1, min 4, dan 4. Disini nanti ada nilai X yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Nilai X disini kalian bebas untuk menentukannya berapapun. Yang penting, jika nilai X itu sampai terakhir disini hasilnya adalah 0, maka nilai X itu merupakan penyelesaian dari persamaan polidromial ini. Nilai X disini kan bebas, tapi kita untuk menentukannya bisa melihat dari nilai E-nya. Nilai E adalah 4. Faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Min 1, min 2, dan min 4. Nah, selain 6 angka ini, kita harus juga memperhatikan nilai A. Jadi nanti faktor ini kita bagi sama angka depannya. Tapi karena disini A-nya adalah 1, berarti X-nya juga tidak akan bertambah, karena 1 bagi 1 pasti 1, 2 bagi 1 tetap 2. Disini berarti ada 6 kemungkinan angka ini. Nah, sekarang kita coba masukkan salah satu nilai X ini ke persamaan ini. Misalkan saya mulai dari yang X, paling gampang dulu X sama dengan 1. Berarti disini X-nya 1, ini angka 1 yang depan kita turunkan, jadi 1. 1 kali 1, hasilnya 1, kita taruh disini. Berarti min 2 tambah 1, min 1, 1. Kita kalikan lagi ke min 1. 1 kali min 1, min 1. Berarti disini habis 0. 1 kali 0, 0. Berarti ini 0, min 4. 1 kali min 4, berarti min 4, 4. Ditambah min 4, 0. Oh, berarti nilai X sama dengan 1 merupakan himpunan penyelesaian. Salah satu himpunan penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari nilai X yang lain, kita lanjutkan perhitungan, tapi jangan dari yang bagian paling atas, tapi bagian ini. Jadi, kalau misalkan disini X-nya adalah himpunan penyelesaian atau akar dari perseman polinomial, kita mulainya dari bagian sini saja. Nah, 1, min 1, 0, min 4, kita lakukan seperti tadi, pakai horner. Nah, disini X-nya misalkan saya ganti saja, tadi kan 1 sudah, kita ganti jadi angka 2. Disini, satunya kita turunkan, jadi 1, 2 kali 1, 2. Berarti ini dapat 1, 2 kali 1, 2. Ini 2, 2 kali 2, 4. Jadi, dapat disini adalah 0. Berarti disini, X sama dengan 2 juga merupakan himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat disini, kita hanya tinggal sisa 3 angka. Jika sisa 3 angka saja, ubah saja menjadi persamaan kuadrat. 2 angka paling belakang itu adalah konstanta 2, ini 1, itu adalah angka di depan X. Jadi, dia naik. Semakin ke kiri, X-nya makin nambah. X, angka depannya 1, tidak usah ditulis. Ditambah, ini kan X. Berarti ini X pangkat 2, berarti X kuadrat. Jadi, kita faktorkan X kuadrat plus X plus 2, sama dengan 0. Disini, untuk pemfaktorannya, kita coba cek dulu pakai nilai determinan. Determinan itu kan sama saja B kuadrat min 4 AC. Nah, untuk persamaan kuadrat, ingat persamaan umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti dari sini, nilai A-nya tidak ditulis, berarti 1, B-nya juga 1, C-nya 2. Berarti nilai diskriminannya adalah B kuadrat 1 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 2. Berarti 1 kurang 8 dapat D-nya min 7. Ingat, kalau D-nya itu kurang dari 0, berarti dia tidak memiliki akar real. Tidak punya akar real. Nah, karena dia tidak punya akar real, berarti kita tidak usah mencoba memfaktorkan lagi. Berarti di sini, himpunan penyelesaian dari persamaan polinomial ini, itu adalah tadi X-nya sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.